Baik, dalam setting WordPress ini ada dua hal yang kita bisa lakukan. Pertama ada yang manual, yang kedua adalah yang automatis. Kalau manual kita bisa download dari wordpress.org atau website dari WordPressnya. Atau kita cari WordPress di sini, kita lihat ininya dan sebagainya, kita bisa download dari situ. Nah, di sini kita bisa mulai, kita bisa download dari sini. Oke, atau yang kedua yang saya tawarkan adalah setup automatically via Securus Web Installer. Nah, ini ada di mana? Ini ada di control panel yang tadi kita sudah lihat. Kita kembali lagi ke control panel. Di control panel, pada bagian bawah itu ada Soft Alcolus Apps Installer. Nah, sebelum masuk sini, kita lihat yang atas sendiri, agak scroll ke atas bagian kanan. Di sini kita bisa melihat, nih, disusage-nya berapa? Disusage-nya. Kita maksimal 2 giga. Kita telah menggunakan 73. Ya, berarti masih banyak lah ya, seperti itu. Di sini database-nya berapa yang kita gunakan, lalu bandwidth-nya berapa. Bandwidth itu artinya berapa banyak sih aliran data yang masuk maupun keluar dari dan ke website kita. Artinya orang yang melihat website kita atau kita yang mengakses file atau mengupload file ke website kita. Seperti itu. Oke. Lalu kita lihat bawah lagi di mana Soft Alcolus Apps Installer. Kita klik WordPress-nya. Lalu akan muncul seperti ini. Kita sudah masuk ke aplikasi Soft Alcolus. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini kita masuk kontrol panel. Masuk kontrol panel bisa kan ya? Nah, domain Anda slash cpanel gitu. Lalu kita lihat paling bawah ada Soft Alcolus Apps Installer. klik WordPress. Selain WordPress pun juga banyak sebenarnya website-website yang kita bisa bangun di situ. Kita bisa lihat. Kita ada blog di sini, ada portal atau CMS, ada forum, misalnya Image Gallery, Wikis. Kalau kita mau membuat Wikipedia sendiri gitu kan ya. Misalnya Citypedia gitu ya. Itu juga bisa. Social Networking, Ad Management, dan Gaming, dan sebagainya kita bisa membuat dengan website yang telah tersedia di sini. Tapi kita akan menggunakan WordPress aja untuk kali ini. Kita lihat WordPress di sini, lalu kita klik Install Now. Kita klik Install Now. Sudah? Nah, pada waktu kita klik Install Now. Di sini ada software setup, ada set setting, dan sebagainya. Ini adalah tampilan untuk men-setting webnya kita. Nah. Kalau misalnya kita mau men-setting website kita, yang di awal, maksudnya awal itu kalau misalnya kita klik address domain kita, misalnya tadi ngumpang inep, kalau tempatnya saya ngumpang inep, itu mau nge-setting yang ini, saya minta pada kalian WP-nya ini dihapus. WP-nya dihapus. Kalau mau setting yang bagian awal yang tadi. Kalian di situ ditulis. Kalau misalnya, kalau misalnya mau di-install di domain kalian, leave this empty. Jadi harus dihapus. Ininya harus dihapus. Seperti itu. Lalu, Kalau saya, karena sudah ada, saya kasih latihan. Itu juga bisa. Baik. Lalu di sini set settings, ada set namenya. Nah, namanya apa? Apakah my blog, apakah usaha Anda, dan sebagainya boleh. Misalnya chasing itu boleh. Atau saya mempunyai usaha, case house. Namanya numpang inep. Boleh juga di sini numpang inep. Lalu deskripsinya kita tulis. Misalnya slogan, atau apapun, kita bisa tuliskan di sini. Solusi bagi orang yang enggak punya duit, gitu ya. Dan mau menginap. Misalnya gitu. Tapi terserah kalian, teman-teman. Please kasih suatu side description yang bisa ngena. Apa itu. Karena side description pun itu akan nantinya, Akan berpengaruh sama metadata dalam SEO. Atau search engine optimization. Seperti itu. Lalu di sini, ada admin akun, gitu kan ya. Di sini, ada admin pas. Itu silahkan kalian ganti. Silahkan kalian ganti. Admin pas, ini digunakan untuk Kita masuk ke dashboard dari web wordpress yang kita install. Seperti itu. Silahkan kalau mau diganti, kalau enggak, juga dibiarkan seperti ini, tidak apa-apa. Tapi saya sarankan untuk menggantinya karena sangat mudah ditebak sama orang lain. Sehingga orang lain bisa ngehack passwordnya kita, bisa ngehack website-nya kita. Nah, seperti itu. Di sini adminnya, adminnya apa? Nah, ini kalian ketik aja tadi yang email yang telah kita buat. Kalau tadi saya pembayaran. Nantinya, passwordnya ini dan sebagai settingnya ini, informasinya akan dikirimkan via email. Ke pembayaran at numpanginep.id Lalu, linguagenya kita lihat inggris saja. Walaupun ada bahasa Indonesia, ya silahkan kalau kalian mau bahasa Indonesia. Tapi saya di sini menggunakan bahasa inggris. Lalu kita ke bawah. Di sini ada temanya. Temanya kira-kira mau apa. Tapi kalau kalian bingung, enggak usah milih tema juga enggak apa-apa. Nanti ini milih temanya. Jadi setelah kalian settingnya tadi, set namenya apa, deskripsinya apa, lalu akunnya apa. Dan di sini ada email akunnya apa. Lalu kita klik install di paling bawah. Paling bawah, tengah ada install. Kita bisa memakainya. Kita bisa klik install. Lalu akan ada loading bar seperti ini. Apakah bisa mengikuti? Bisa ya? Nah, proses instalasi ini membutuhkan 3 sampai 4 menit. Seperti yang ditulis. Tapi bisa juga kurang dari 3 menit. Nah, seperti ini kurang dari 3 menit. Setelah berhasil, kita bisa melihat bahwa di sini congratulation the software was installed successfully. Berarti kita sudah memasang WordPress di dalam domain yang kita buat. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat numpanginep.id slash latihan. Nah, kita bisa klik di sini. Kita bisa lihat bahwa di sininya sudah ada numpanginep. Numpanginep, namaan site-nya, ini deskripsinya. Solusi bagi... Nah, seperti itu. Di sininya masih kosong, masih kosong. Oke? Baik. Kalau sudah... Buka domain yang tadi saya bilang. Buka domain atau klik yang tadi. Masukkan URL Anda. Lalu masuk. Kita akan menemukan WordPress yang sudah terinstall di website kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.